Selamat datang, sekarang saya akan perkenalkan sebuah tempat yang sangat bagus di daerah Kenting, di Pingtung. Sekarang kita sedang mengunjungi National Museum of Marine Biology and Aquarium. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman akan memperkenalkan kepada kalian, aquarium yang ada di Kenting ini. Mari, saya akan perkenalkan satu persatu. Mulai dari saya, nama saya Nursidi, saya dari Lombok. Dan ini salah satu teman terbaikku, namanya Muhaimin. Apa hobimu, men? Saya mancing. Hobi memancing. Dari mana, men? Mancing-mancing kerusuan. Mancing-mancing kerusuan. Kalau kamu, Ila? Saya. Hobi saya. Naik motor lah. Naik motor? Iya. Oh, cita-cita muntar kalau sudah tua jadi apa, Ila? Jadi orang sukses saja. Jadi orang sukses? Iya. Oke, nama langkahmu siapa, Ila? Kartilah. Oke, kita bertiga sekarang akan menjelajahi Kenting. Terutama sekarang kita akan membahas dan memperkenalkan National Museum of Marine Biology and Aquarium. Marilah kita masuk ke dalam. Nah, inilah pintu gerbangnya. Inilah turis-turis mancanegara dan juga turis-turis nasional, turis lokal. Dan sebelum kita masuk, juga disini disajikan berbagai menu dan berbagai kuliner. Dan ada juga menu-menu internasional yaitu Starbucks, Respost Office. Inilah gerbangnya. Mari kita akan mulai menyaksikan apa yang ada di dalam. Nah, inilah turis-turis mancanegara berbagai asal. Dari Korea, dari Jepang, turis lokal. Wah, ternyata cantik-cantik sekali turis-turis Asia ini. Luar biasa. Nah, ini sih mancanegara ngilir ngeliat cewek cantik ini. Bahaya ini. Wah, ini ada ikan apa namanya ini? Ikan paus apa iya? Kayaknya iya, ikan paus ini. Besarnya sebesar perahu. Panjangnya sekitar 12 meter. Monumen ini dibuat berdasarkan sejarah aslinya. Bahwa di sini dulu pernah ditemukan fosil ikan paus yang sebesar ini. Panjangnya 12 meter. Nah, ini temanku ilah super narsis. Maunya, mau-mau melulu. Nah, ini juga gak takut kualat. Jatuh baru tahu rasa. Nah, ini ternyata sama saja hobinya orang-orang sini dengan orang Indonesia. Suka foto, suka narsis. Kirain di Indonesia saja yang suka foto, suka narsis. Marilah kita akan mulai masuk melihat apa yang ada di dalam gedung. Wah, mulusnya. Mari kita masuk. Ini pintu masuk. Mari kita akan mulai dari akwarium. Wah, ternyata anjing juga ikut mau menyaksikan ikan hiu. Wah, ternyata di dalam ada lampu-lampu hias yang cukup cantik dan menarik. Marilah, kawan-kawan. Nah, ini ternyata logar. Wah, ini akwarium mini. Ikan-ikan kecil. Wah, ini temanku tidak mau ketinggalan. Wah, kayak apa ini? Kayak kucing kelaparan. Wah, inilah kayak benar-benar kayak kucing kelaparan ini. Ayo, kita lihat ke dalam lagi. Wah, ini ada ikan hias apa ini? Warna ungu, warna kuning, belang. Ayo, ayo. Kita ke dalam lagi. Apa yang ada di dalam? Marilah kita saksikan. Tapi sayangnya, kita datang terlalu sore sehingga para pengunjung yang cantik-cantik dan seksi sudah pada pulang. Wah, ternyata sekarang kita memasuki terowongan. Akwarium. Yang akwarium ini terisi oleh ikan kipas. Ikan apa namanya ini? Ikan pare. Ikan pare. Wah. Cucut, cucut, pek. Berbagai, ini ikan pare, ini ikan pare, ini. Lagi nyuci kaca, ini lagi nyuci kaca. Nah, ini mirip ikan pare. Nah, beda dengan saya. Kalau saya kan mirip Arjuna. Wah, ternyata ada CCTV juga. Ayo kita saksikan. Kita perhatikan, kita lihat dulu seperti apa di dalam lainnya. Wah, ternyata ini sudah dibersihkan, sudah mau kosong. Tapi tidak apa-apa, kita masuk saja. Saya juga ingin dong, narsis sedikit. Cie, cie, narsis. Ya, ini terowongan panjangnya kurang lebih 30 meter. Berada pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan air akwarium. Saya tidak salah bicara, kirain tadi di bawah permukaan air laut, ternyata di atasnya masih ada bangunan. Ternyata ini di bawah akwarium, di bawahnya akwarium, di bawahnya akwarium lagi. Ada tiga lantai akwarium di sini. Ayo. Wah, ternyata sekarang kita akan memasuki lubang hantu ini. Lubang buaya, bukan ini kayaknya lubang hantu kayaknya. Wah, ternyata ini banyak sekali lele. Ini. Wah, lele ini enak sekali ini kalau diangkat. Di bawah pulang dan digoreng. Dibikinkan sambal pleceng. Wah, ternyata. Ayo, ayo. Wah, ini namanya kalau di nombok ini namanya ikan tunuh. Tapi di sini namanya ikan belut apa ini? Belut raksasa antar tak. Mungkin. Belut apa itu? Ini belut. Belut. Apa ini? Belut gede. Tidak tahulah. Belutnya panjangnya 2 meter. Diameternya sekitar 30 cm. Tidak tahu apa itu. Wah, ternyata masih ada trombongan yang naik. Trombongan ini banyak. Eh, loh, loh. Wah, saudara-saudara. Wah, ikannya buset. Buset. Ikannya juga. Wah, ternyata ada itu. Min, min. Yuh. Eh, mantap. Kita cari yang lain. Ikan pari ini bukan pari. Bukan pari ini, bukan pari. Bos. Bos. Bagaimana? Bagaimana? Wah, ternyata aku ada yang mulung berket. Ternyata ada yang bawah. Ada 500-an ikan, apa ini? Ikan gurami atau ikan bebe. Ikan cair. Ini cair. Cair. Cair tayuan. Meskipun kita bekerja siang, malam, 14 jam setiap hari. Dan tidak ada istirahat dalam 1 bulan. Kita dapat istirahat 1 kali 2 bulan. Tapi libur kita kali ini benar-benar luar biasa, kawan. Hilang stres, lupa hutang, lupa masalah. Sampai lupa diri. Oh, iya. Jadi kita lupa diri. Lupa diri. Tergila. Dan tidak akan lupa. Baik, hutang hit, kawan. Iya. Soal ancak. Wah, ternyata lubang gua ini ada terowongannya ke atas. Ayo kita lihat. Pelan-pelan, cair. Oh, ternyata ini berdasarkan cerita dari ini. Ternyata ini kapan yang ditemukan beberapa tahun yang lalu. Eh, mungkin udah puluhan tahun yang lalu. Yang benar-benar asli kapan yang kemudian dijadikan museum di sini. Wah, ayo kita kasih, yuk. Ayo, ayo. Oh, ternyata di sini masih ada belokan-belokan lagi. Luar biasa. Pemandangan yang menakjubkan. Tidak rugi kita bayar 450 dolar untuk satu orang sekali masuk. Wah, ayo. Masa saksikan di sini ternyata di sini ada ikan di sini beneran yang besarnya juga. Tidak kalah besar. Tidak kalah besar. Min, min. Di sini ada ikan beneran, min. Oh, bukan. Ini lumba-lumba, min. Cepat, min. Lumba-lumba, bro. Lumba-lumba. Di sini, sini. Min. Ini. Ini. Ikan lumba-lumba, lumba-lumba putih. Panjangnya sekitar 3 meter. Diameternya sekitar 70 cm. Dia sangat akrab. Tapi sayangnya tidak ada yang berani mendekat. Mungkin ada temanku yang belum berani juno. Ternyata ada pengunjung luar negeri di sini. Ayo kita sampaikan dulu seperti apa. Berkomentnya. Bersambung. Excuse me, sir. We just make a recording. Who are you from? From France. Oh, from France. This is a nice country. We are from Indonesia. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is North City. I'm from Lombok. And you never know? I've never been to Bali. Bali? Bali, yes. We are just visiting this area, but it's almost closed. Yeah, it's closing soon. What do you think about the Belubas? What do you call in your country this fish? Belubas. Belubas? Belubas. Belubas. White dolphin. White dolphin. Oh, we call this is Lumba-lumba in Indonesia. Lumba-lumba. There are some Lumba-lumba in Indonesia. I think it's in the north, right? In Russia. Oh, in Russia? I think it's a country from Russia. How long have you been here, my friend? Here in Taiwan? One week. One week? Yes. For visiting? For tourism. Tourism. Okay. Oh, we are here for job. But for these three days is our vacation. Okay. Day off. So we use our time there to visit any good places here. Good. It's so nice to meet you here and also, it's incredible thing here. Yeah, it's great. Every day, every night, we work hard and now we feel fresh. Okay, good. Nice to meet you. Nice to meet you, too. See you, see you. Bye-bye. Bye-bye. Wow, wow. Sunset. Kita menyaksikan sunset. Wah, ini berhasil kerennya sunset. Kawan, apa yang ada di luar? Kita lihat. Ternyata teman-teman yang baru habis menyaksikan sunset, sekarang mau pulang. Apa yang ada di sini ternyata ada tempat makanan Wah tertelat kayaknya ini teman-teman Orang-orang sudah pada pulang, kita baru datang Tapi kayaknya masih belum, kitalah yang sebenarnya beruntung Bisa menyaksikan sunset yang sesungguhnya Ayo kita lihat apa lagi yang ada di sini yang bisa membuat hati kita sejuk, membuat hati kita damai, bahagia Sesungguhnya sunset yang ditunggu-tunggu orang-orang pada biasanya Nah benar-benar kita dapat beruntung menyaksikan sunset dari sini Pemandangan yang sangat spektakuler, sangat indah, luar biasa Di sebelah kiri di situ ada gunung, kemudian ada pohon-pohonan dan juga ada pasir putih Di sebelahnya ada jembatan hias, juga kayaknya orang-orang lagi pada bercinta itu Mungkin itu yang duduk paling kecil kelihatan di bawah batu itu kayaknya lagi cepokan itu Wah, tangkap kamera deh dia Wah, sayangnya kita tidak bawa kamera pengezoom Kita bisa nanggap basah dari jauh Orang yang lagi kasum itu, ya sudah lah, kita tidak baik Dia berdosa, kita pun juga jadi ikut berdosa kalau kita mengintip dia kan Ya sudah, sekian dan terima kasih Nanti pada lain kesempatan akan saya membuat video-video yang lain di tempat-tempat yang lain Banyak masih tempat yang belum kami kunjungi di Taiwan ini Yang sangat bagus, indah, dan menarik Tunggu video berikutnya Subscribe dan like video ini jika Anda menikmatinya Tunggu video berikutnya yang jauh lebih menarik Terima kasih Wassalam